Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Soleh dan sore Insyaallah hari ini kita akan belajar Materi keliling lingkaran Dengan tema lingkungan Dan subtema perubahan lingkungan Oke, kita langsung saja teman-teman Kalian sudah belajar tentang jari-jari Dan diameter lingkaran Kita dapat menghitung keliling dan luas lingkaran Jika jari-jari atau diameter lingkaran diketahui Lingkaran memiliki panjang jari-jari atau R Dan panjang diameter atau D Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran Dan melalui titik pusat Oke, untuk menunggu sekeliling lingkaran Yang pertama kalian bisa menggunakan K sama dengan V kali D Atau yang kedua K sama dengan 2 dikali V dikali R Oke, untuk keterangannya K itu keliling R itu jari-jari D itu panjang diameter Dan V itu 22 per 7 atau 3,14 Nah, V ini ada 2 22 per 7 digunakan ketika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 Seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya Kemudian 3,14 kalian gunakan ketika R dan diameternya adalah selain kelipatan 7 Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama Tentukan keliling lingkaran pada gambar di atas Lihat teman-teman di atas ada sebuah lingkaran yang berputar-putar Di situ mempunyai jari-jari atau setengah diameter Itu 14 Maka penyelesaiannya adalah yang pertama Kita lebih dulu menulis apa yang diketahui dari soal tersebut Oke, dari soal tersebut kita ketahui R-nya adalah 14 cm Kemudian yang ditanya keliling lingkaran Kemudian kita bisa menjawab Kita tulis rumusnya terlebih dahulu K sama dengan 2 kali V kali R Nah, berarti kita menggunakan rumus yang kedua Kenapa teman-teman di sini kita menggunakan 2 kali V kali R Ya, betul Karena yang diketahui adalah ada R-nya atau jari-jarinya Maka kita menggunakan rumus yang ada jari-jarinya Yaitu K sama dengan 2 di kali V di kali R Langsung saja kita masukkan angka-angkanya 2 di kali V di kali R V-nya di sini menggunakan 2 2 per 7 Kenapa teman-teman? Ya, betul Karena R-nya atau jari-jarinya adalah kelipatan 7 Yaitu 14 Maka kita menggunakan 2 2 per 7 di kali 14 Kemudian di sini ada angka 7 Ada angka 14 Ada kelipatan 7 Kira-kira kita bisa menyederhanakan Atau memperkecil angka-angka tersebut Oke, kita bisa hitung 7 dibagi 7 Bisa tidak teman-teman? Ya, bisa hasilnya 1 Kemudian 14 di kali 7 Hasilnya 2 Maka bisa kita sederhanakan ya teman-teman ya Ada pemilang dan penyebut dengan kelipatan 7 Kemudian kita tulis hasilnya 2 di kali 22 per 1 Itu 22 Ya, 22 dibagi 1 Hasilnya 22 Kemudian di kali 2 Maka hasilnya 2 di kali 22 di kali 2 adalah 88 Jadi kelilingnya adalah 88 cm Seperti itu ya teman-teman Jadi jika diketahui dalam soal itu ada R-nya Maka kita menggunakan rumus yang kedua Yaitu K sama dengan 2 di kali V di kali R Jika dalam sebuah soal diketahui atau ditanyakan R-nya atau jari-jari-nya Kemudian V-nya 22 per 7 Kita gunakan ketika R atau diameternya D-nya itu kelipatan 7 Ya, oke langsung kita ke contoh soal yang kedua Keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm Tentukan diameternya lingkaran tersebut Nah, V-nya 3,14 Nah, penyelesaian Langkah pertama kita tulis diketahuinya Oke, yang diketahui dari soal tersebut adalah K-nya atau kelilingnya Yaitu 62,8 cm Kemudian yang ditanyakan adalah diameter lingkaran Oke, dari soal tersebut kita sudah mendapatkan diketahuinya Keliling 62,8 cm dan ditanyakannya diameter lingkaran Nah, karena ditanyakannya diameter lingkaran Maka ketika menjawabnya kita menggunakan rumus yang pertama Yaitu K sama dengan V kali D Kenapa teman-teman? Ya, karena yang ditanyakan adalah diameter atau disimpulkan dengan huruf D Langsung saja kita masukkan angka-angkanya K-nya itu 62,8 cm Sama dengan V-nya 3,14 cm Nah, kenapa disini kita menggunakan 3,14 cm? Ya, betul Karena sudah ditentukan 3,14 cm di soal tersebut Atau karena diameter atau jari-jari-nya belum diketahui Seperti itu ya Atau bukan kelipatan 7 cm Kemudian, nah disitu ada tanda panah 3,14 cm akan kita pindah ruaskan Dari sebelah kanan akan kita pindahkan ke sebelah kiri Tapi sebelum itu kita perhatikan Disitu ada tanda operasi hitung perkalian Nah, jika operasi hitung perkalian Kita pindah ruaskan akan berubah menjadi pembagian Atau sebeliknya Jika pembagian ketika kita ubah Atau kita pindah ruas Akan menjadi pembah perkalian Diingat ya Ketika perkalian akan berubah menjadi pembagian Atau sebeliknya Ketika pembagian akan berubah menjadi perkalian Oke, langsung kita tulis 62,8 dibagi 3,14 Ya, D-nya Maka D-nya adalah 20 ya Hasil dari 60,8 dibagi 3,14 adalah 20 Jadi, diameternya adalah 20 Seperti itu ya, teman-teman ya Contoh soal yang kedua Menggunakan rumus Yang pertama Yaitu K dikali V dikali D Kenapa? Karena yang ditanyakannya adalah diameter Jadi, teman-teman bisa Menggunakan rumus-rumus tersebut dengan tepat Ketika ada yang diketahuinya adalah R Atau jari-jari Maka teman-teman menggunakan rumus yang kedua Yaitu K dikali 2 Dikali V dikali R Tapi jika teman-teman Di dalam sebuah soal diketahuinya diameter Atau ditanyakan diameter Teman-teman menggunakan rumus yang pertama Yaitu K dikali V dikali D Kemudian, teman-teman menggunakan V 22 per 7 Ketika jari-jari dan diameter-nya adalah kelipatan 7 Sebaliknya, jika teman-teman menggunakan V-nya 3,14 Dikali L dan D-nya itu bukan kelipatan 7 Oke, teman-teman Sangat mudah ya materi hari ini Nah, untuk lebih memahamkan kalian Kalian bisa buka latihan 2 halaman 7 Di buku paket matematik kalian Nah, yang kalian cari jawabannya adalah Nomor 1A, B dan C Kemudian nomor 2, D dan E Semangat ya teman-teman ya Insya Allah mudah ya Kalian hanya menggunakan 2 rumus tadi Dan V-nya 2 yang tadi Oke, teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan Bisa kalian pahami Bisa kalian mengerti Sebelum itu, kita tutup dengan membaca doa otomatis Subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh